Terima kasih. Dan rencana pernikahan ini sudah dibicarakan oleh kedua pihak keluarga. Farida perempuan yang baik. Dan selama ini hubungan kita baik-baik aja. Tiga ya kamu, Fan. Aku tuh berharap banyak sama kamu. Tapi kamu nginiin aku. Lala. Apa sih? Lala. Please. Maafin aku. Maafin, Bang. Karena sikap aku selama ini udah ngasih harapan banyak sama kamu. Oh. 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 Aku masih kamu keputus siapa sih? Aku, Farida. Kalo misterinya Irvan. Yang lo mau rebut. Dasar pelakor. Yang putus siapa? Rebut kalo tuami. Farida. Cukup. Cukup, Farida. Cukup. Biarin, Mas. Aku bakal njembek dia sampe aku puas. Eh, Farida. Cukup. Aku puas. Kamu tega nampar aku. Kamu lebih milih dia dibanding aku calon istri kamu, Mas. Aku benci kamu. Alah. Kamu gak apa-apa kan? Maafin aku ya. Kamu udah jadi tempat nabukan, Farida. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai kamu. Dan sayang sama anak-anak kamu. Kalo gitu, Mas. Kenapa kamu gak buat lainnya penikahan kamu sama dia? Maafin aku, Alah. Kalo aku udah ngecewain kamu. Tapi aku gak bisa ninggalin Farida. Karena undangannya udah nyebar. Dan kedua pihak keluarga sudah mencarikan ini sejak lama. Tapi aku janji. Setelah aku nikah nanti, aku akan tetap memperhatikan kamu dan anak-anak kamu. Farida. Farida, Tunggina. Farida. Maafin aku. Aku gak bermaksud untuk nyakitin perasaan kamu. Jujur. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Ola. Ola itu teman masa kecil aku. Dia sekarang lagi ada masalah. Makanya dia curhatnya sama aku. Kamu harus percaya sama aku ya. Sebentar lagi kita kan akan nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Farida mulia bintu Suroso dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saya? Saksi? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummaqtirli. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fi dunia khasana. Wa fila ahiru tiasana. Wa kina adabanna. Terima kasih ya Pak. Iya sama-sama. Ivan. Ya? Selamat ya. Selamat menemukan hidup baru. Kirain waktu itu mau nikah sama Ola. Ternyata sama yang lain. Ola? Ola? Tunggu Ola? Tunggu 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 Ola? Ola tunggu Tunggu. Ola? Maafin aku ya. Kalau aku udah ngejawain kamu. Ola? 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 Ola pulang bareng yuk. Makasih Van. Aku bisa pulang sendiri kok. Ola? 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 Aku mau menuhi janji aku. Setelah aku menikah, aku gak mau ninggalin kamu. Ola? Udah. 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 Saya pernah beberapa kali dilabrak sama istrinya. Tapi calon suami saya itu, dia tuh gak pernah mundur untuk deketin saya. Jadi saya percaya kalau dia itu sungguh-sungguh mencintai saya. Tau dari mana dia cinta sama kamu, padahal dia sudah punya istri. Hati dan perasaan saya yang bilang kalau dia tuh memang benar-benar sayang sama saya dan dia cinta sama saya. Makasih ya, Mas. Kamu udah ngantrein aku pulang. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku pamit pulang ya. Kamu aja ya. Mas Irfan! Kamu bilang kamu gak ada hubungan apapun dengan dia. Tapi kenapa kamu masih di dekat-dekat dengan dia? Aku mau minta maaf sama kamu. Sebenernya, aku cinta sama olah. Dan aku mau nikahin dia. Maksudnya apa? Kamu mau menikahi dia? Iya. Mas, kamu gak main-main kan, Mas? Aku ini serius. Aku mau nikahin kamu secara resmi. Dan aku mau minta izin dari kamu, Farida. Gak, Mas. Aku gak rela dimadu. Kamu pilih aku atau dia, Mas. Ingat ya, olah. Sampai kapanpun aku gak akan berhenti buat ngehancurin hidupnya kamu. Besar perabot suami orang! Menci sama kamu, Mas. Farida! Aku hamil. Aku gak mau hamil dulu. Aku mau minta cerai sama Mas Irfan. Farida, kamu kenapa? Kamu hamil. Kamu hamil anak kita! Kamu masih begitu sih? Harusnya kamu senang dong? Sebentar lagi kita kan punya anak. Mas, aku gak mau hamil. Aku mau minta cerai sama kamu. Cuma, karena aku hamil, dia gak jadi. Itu artinya, kamu setuju kan? Kalau aku nikahin olah. Mas, sampai kapanpun aku gak rela di madu. Tapi aku gak mungkin juga ceraiin kamu. Kamu ini lagi hamil. Tapi aku juga gak mungkin ninggalin olah. Mas? Maksudnya, istri pertamanya ikhlas di madu gitu? Ya pasti enggak lah, Mas. Makanya saya ini dikirimin guna-guna. Tau dari mana kalau kamu digunak-guna? Ya awalnya saya juga gak tahu kalau ini guna-guna. Jadi tiba-tiba, wajah saya timbul bintik-bintik merah. Dan itu full satu wajah sampai leher. Ya ampun! Olah! Wajah kamu kenapa? Kok merah-merah kayak gitu sih? Masa sih? Coba lihat cermin. Kamu lihat deh. Astaga! Bukan, aku kenapa kayak begini? Ya ampun! Kalau kamu permisi dulu ya? Ya ampun! Pengumuman, pengumuman! Lepas nih! Ini perawat suami orang alis pelakor! Itu gak benar. Ini! Eh, Farina! Apa-apaan sih kamu? Oh iya, kalian semuanya! Ini suami yang gak tahan imannya! Asal semua kalian tahu ya, saya lagi hamil! Dan dia minta izin buat nikahin si perempuan ini! Hehehe! Blakor nih! Apa-apaan yang kamu disini? Buat-buat semua buat! Bikin malu saja kalian! Buat-buat semua! Kalian berdua, ikut saya! Kalian ini bikin malu kantor saja! Kalian tahu kan? Bahwa sesama karyawan itu tidak boleh pacaran! Apalagi sampai menikah! Karena kesalahan kalian! Kalian saya pecat! Ya ampun, Pak! Saya mohon jangan pecat saya, Pak! Saya punya dua anak, dan saya gak punya suami! Saya mau makan apa, Pak? Kalau saya gak punya kerjaan! Saya mohon jangan pecat saya, Pak! Saya coba datang ke orang pinter, dan ternyata itu memang benar, katanya itu kiriman. Dan kamu berpikir bahwa yang mengguna-gunai adalah istri pertama lelaki itu? Iya. Kamu sudah digunakan sama semua anak, makanya maka kamu sampai hancur seperti itu. Siapa yang guna-guna saya, Mbak? Seorang perempuan yang benci dan sangat dendam sama kamu. Bagaimana? Apa kamu mengembalikan guna-guna itu? Sama seorang yang telah mengguna-guna kamu? Atau bagaimana? Saya akan melakukan hal yang paling dia takutkan, Mbak. Yaitu merebut suaminya. Bikin laki tersebut tergila-gila pada saya, dan menempel terus pada saya. Bisa? Bisa! 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 Akhirnya, muka dan leher aku bisa mulus lagi. Lihat aja ya. Aku bakal ngerebut suami kamu, Farida. Wah. Hebat banget ya kamu. Udah punya bisnis sendiri. Nggak beli motor. Iya, Mas. Ada apa ya ke sini? Nih. Aku mau investasi di bisnis ini. Jadi setelah kita nikah nanti, kita punya penghasilan bersama. Kita nikah? Iya. Kamu mau kan? Iya, Mas. Aku mau nikah sama kamu. Aku mau jadi istri kamu. Makasih ya, Ola. Iya, Mas. Mas! Kamu dari rumah Ola, kan? Iya. Dan aku sudah memutuskan. Aku akan menikahin Ola secepatnya. Terserah kamu, Mas. Aku udah nggak peduli. Aku udah pasrah. Akhirnya. Kamu setuju ya? Kamu memang istri yang baik. Kamu tahu banget keinginan suami. Makasih ya, sayang. Nggak ada alasan untuk merebut laki-laki orang. Iya, saya tahu. Tapi ya mau gimana lagi? Ini juga maunya dia. Dan saya juga udah terlanjur, sayang. Saya suka sama dia. Dan saya merasa saya nyaman sama dia. Apakah kalian menikah? Nggak. Karena tiba-tiba dia menghilang. Dan kemudian begitu saya cari. Saya coba tanya lagi ke orang pintar. Ternyata dia seperti dibikin bingung. Dan dibuat untuk nggak ingat sama saya sama sekali. Ini kandungannya masih tujuh bulan. Sebenernya, bayinya belum waktunya lahir. Tapi saya udah nggak kuat lagi, Ibu Pidan. Tolong, segera keluarkan bayi saya. Iya, ibu suaminya kemana? Kau sendirian? Saya datang ke sini cuma dengan ibu mertua saya, ibu. Mertua saya ada di luar kota. Ya Allah, Iban. Kamu kemana sih istri mau ngelahirin? Kau nggak datang juga. Kamu jangan lupa ya. Oke, ibu tahan ya. Mana nih Irvan? Kok belum datang juga? Iya ya, Pak. Ibu sampai panas dingin nih juga menungguin dia. Gimana ya, Bu? Kalau sampai dia tidak datang. Gimana nih, Pak? Pengantian prianya kok belum datang juga? Soalnya saya sudah ditunggu di tempat yang lain, Pak. Tunggu bentar ya, Pak. Muka orang yang kena macet. Saya yakin kode pasti datang. Tunggu bentar lagi ya, Pak. Maafin aku, Allah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nggak cinta lagi sama kamu. Dan aku ngejadi nikahin kamu. Kayaknya aku harus bebas. Allah sama Farida selalu bikin aku pusing. Ola, percaya sama Bapak. Irvan nggak bakalan datang, Ola. Pak, biarkan saja Pak Penghulu pergi. Kita batalkan saja acara pernikahan ini. Maaf, Pak. Apa jauh, Pak? Awas aja kalau Irvan nggak jadi datang. Aku akan bales. Alhamdulillah. Bayinya perempuan, Bu. Ibu, liat sehat. Bentar ya, Bu. Selamat bayi kamu udah lahir. Ibu, ini bayinya. Maaf ya, Dan. Irvan belum datang juga. Terlaluan banget itu anak. Cantik sekali ya, Kak Ibunya. Selamat menikmati. 세모 cokled architect. Selamat menikmati. be tambahin. selamat menikmati